Apa kabar rencana kerjasama KPU dan Lensanek untuk mengamankan data pemilu 2014 dan bagaimana pendapat partai terkait kerjasama itu? Berikut informasinya untuk Anda. Nota kesepahaman KPU dan lembaga sandi negara yang ditandatangani pada akhir September lalu hingga kini tak jelas muaranya. Kedurigaan publik yang amat tinggi pada kerjasama ini kontraproduktif dengan kerja KPU yang harus menjaga kepercayaan publik. Sementara partai peserta pemilu satu suara dalam rencana kerjasama ini. Mereka menolak keterlibatan lembaga sandi negara dalam tahapan pemilu. Partai Nasdem bahkan siap mundur bila kerjasama ini sengaja dibuat untuk memenangkan pihak tertentu. Kalau memang ya, kalau memang ada upaya melakukan kecurangan dan memenangkan sebuah partai sebelum pemilu, maka tak akan ketika pemilu ini. Karena kan pertimbangkan itu tidak ikut pemilu 2011. Kalau memang itu dilakukan salah sistem ini. PDI Perjuangan menilai sejak pemilu 2009, KPU sudah dijadikan alat penguasa. Penggunaan APBN itu hampir mencapai 2 miliar USD untuk kepentingan penguasa. Nah, kemudian yang kedua penggunaan intelijen, KPU tidak netral, terbukti saudara Andi Nur Vati, kemudian menjadi pengurus partai demokrat. Itu semua merupakan suatu bukti bahwa mereka memang punya suatu skenario. Mengapa KPU dijadikan target pemberantasan korupsi oleh pemerintahan SP saat itu? Karena memang KPU sangat strategis. Sehingga kemudian dengan modus pemberantasan korupsi itu sebenarnya adalah ada upaya untuk mengkoaptasi KPU. Lingkar Madani untuk Indonesia mengajukan syarat untuk penjaga data pemilu. Kita harus sepatah hati dulu bahwa kita semua berkepentingan agar data pemilu ini dijaga. Itu dulu kan. Persoalannya siapa yang menjaganya? Nah, yang menjaganya ini menurut saya ahli-ahli yang dikumpulkan oleh KPU yang tidak terkait dengan pertama, alat pertahanan negara. Yang kedua, tidak terkait dengan kepentingan partai politik tertentu. Yang ketiga, tidak terkait dengan kepentingan penguasa yang sekarang. Lingkar Madani untuk Indonesia juga mengingatkan, pemerintah perlu mengamankan data hasil suara secara manual. Ini lantaran undang-undang mengemanatkan suara yang sah adalah suara yang dihitung secara manual. Pola yang berubah. Kalau dulu kan rusaknya itu karena masyarakat milih karena ini ya, karena apa namanya, karena disuap ya. Tapi pola berikutnya adalah sekarang penyelenggara yang main. Jadi penyelenggara merubah angka, misalnya dari angka tiga bisa jadi angka sembilan, angka enam bisa jadi angka lapan. Itu kan mudah sekali, tinggal tarik ke bawah sedikit selesai. Nah itu yang ternyata di Marang 2009.